Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ketemu lagi di channel saya pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan sebuah tutorial disini saya punya sebuah modul atau rangkaian stereo tune control plus subwoofer teman-teman nah pada rangkaian tune control ini subwoofernya itu ini masih gabung outputnya teman-teman jadi subwoofer outputnya masih ngikut ke output R sama L disini nah pada video kali ini nanti kita akan merubahnya agar untuk subwoofernya itu outputnya bisa terpisah sehingga tune control ini akan menjadi tune control 2.1 teman-teman 2 maksudnya output R sama L kemudian satu lagi output untuk subwoofernya teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan disini pada stereo tune control plus subwoofer ini untuk potential subwoofernya disini teman-teman bisa lihat pada kaki tengah kalau kita telusuri jalurnya disini ini kita telusuri ke sini ya teman-teman nah disini ada 2 resistor teman-teman nah ini resistornya dengan nilai masing-masing adalah 10 kilo teman-teman coklat hitam oranye ini juga coklat hitam oranye 2 resistor ini itu nilainya 10 kilo nah pada 2 resistor ini pada 2 resistor ini itu kalau kita telusuri ke sini jalurnya itu menuju ke output dari output dari R teman-teman output sebelah kanan jadi disini melalui L-code dulu ya teman-teman L-code kemudian pada resistor yang kedua juga ini jalurnya menuju ke output L atau output sebelah kiri ya teman-teman melalui L-code ini nah ini makanya untuk subwoofernya itu suaranya masih gabung ke sini teman-teman masih gabung ke output R sama L nah nanti kita akan merubahnya dengan cara melepas ini teman-teman jadi 2 resistor ini yang 10 kilo ini nanti kita lepas teman-teman yang ini kita lepas dan nanti setelah kaki 2 kaki resistor ini kita lepas maka 2 kaki ini kita gabungkan akan menjadi output dari subwoofer ini teman-teman oke kita lanjutkan untuk pelepasan resistornya ya teman-teman selamat menikmati 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 success nah setelah kita lepas untuk resistornya ini kedua resistor sudah kita lepas kemudian kakinya kita gabungkan dan kita sambungkan kabel teman teman nah ini untuk kabel ini menjadi output dari subwoofer nya ya teman teman dan kabel satunya lagi ini adalah ikutnya ke min jalur min kita hubungkan ke jalur min dan ini kabel ini menjadi output untuk subwoofer nya sehingga sekarang untuk tune control ini sudah menjadi tune control 2.1 2 untuk output R dan L kemudian satunya untuk output subwoofer nya sekarang kita lanjutkan untuk perakitannya seperti apa ya teman teman mari kita coba oke teman teman setelah kita rakit tune control nya menjadi seperti ini ya teman teman ini adalah output dari subwoofer nya sudah terpisah dan untuk output subwoofer nya kita hubungkan ke power ampli mono ya teman teman dan ini power ampli mono nya kita hubungkan ke speaker ini untuk speaker khusus untuk subwoofer nya ya teman teman kemudian untuk output kanan dan kiri ini kita hubungkan ke power ampli stereo teman teman nah ini adalah power ampli stereo nya yang kita hubungkan ke speaker kanan dan speaker kiri teman teman sehingga untuk stereo tone control ini sekarang membutuhkan 3 output speaker teman teman speaker kanan dan kiri kemudian satunya adalah speaker khusus untuk subwoofer nya teman teman jadi untuk subwoofer nya sekarang sudah terpisah tidak gabung dengan output kanan dan kiri kemudian untuk sumber suaranya saya ambil dari modul mp3 ya teman teman nanti mp3 nya yang memainkan musik sumbernya dari mp3 ya teman kemudian kita hubungkan ke input dari tone control stereo ini sehingga tone control ini sudah menjadi tone control 2.1 ya teman teman oke sekarang mari kita coba terima kasih mp3 selamat menikmati 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati